Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Di video kali ini saya akan membahas soal-soal OSN SD untuk mata pelajaran matematika Oke langsung aja ya, kita bahas dari soal nomor 1 Rata-rata 4 bilangan A, B, C, dan D adalah 260 Rata-rata dari A plus 16, B plus 16, C min X, dan D min X adalah 270 Rata-rata 8 bilangan adalah Nah oke, berarti disini yang diketahui adalah Rata-rata 4 bilangan A, B, C, D Berarti dengan kata lain A plus B plus C plus D Kalau rata-rata itu kan dia dibagi sama banyaknya bilangan ya Ini kan ada 4, berarti dibagi 4 sama dengan 260 Nah ini kita bisa pindah ruaskan ya Jadi A plus B plus C plus D sama dengan 260 dikalikan 4 Udah kita biarkan begini dulu ya Kemudian rata-rata dari adalah 270 Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4 Kita jumlahkan juga ya Jadi A plus 16 ditambah B plus 16 ditambah C min X ditambah D min X Karena ada 4 berarti kan dibagi 4 sama dengan 270 Kita sederhanakan A plus B plus C plus D bisa ya Jadi A plus B plus C plus D plus 16 ditambah 16 itu kan 32 Min X min X itu min 2 X Sama dengan ini boleh pindah ruas 270 dikalikan 4 Gitu ya Oke, sekarang disini ada A plus B plus C plus D Dimana A plus B plus C plus D itu sama aja dengan 260 dikalikan 4 Berarti boleh ya kita ganti ya Jadi ini diganti sama 260 dikalikan 4 Ditambah 32 min 2 X sama dengan 270 dikalikan 4 Karena disini variabelnya cuma X Nah ini kayak gini takut ketuker ya Ini perkaliannya kita kasih titik aja deh Nah, biar gak ketuker sama si X Oke, sekarang bisa kita pindah ruaskan ya Berarti min 2 X sama dengan ini 270 dikalikan 4 Ini plus pindah ruas jadi min 260 dikalikan 4 Dikurangi 32 Nah, kalau ada seperti ini Nah, kalau ada seperti ini Ini jangan dikalikan 1 per 1 Nanti lama ya Ini kan sama-sama dikalikan 4 nih Anggap aja 4-nya ini adalah P Kalau 4-nya ini adalah P Berarti ini kan sama aja dengan 270 270 P dikurangi 260 P gitu kan Berarti sama aja dengan 10 P Dimana P-nya ini adalah 4 Berarti sama aja dengan 10 dikalikan 4 Ya, gak? Berarti ini bisa kita tulis Min 2 X sama dengan 270 P dikurangi 260 P ya Tadi ya Jadi 10 P P-nya itu 4 Berarti 10 dikalikan 4 Dikurangi 32 10 dikalikan 4 kan 40 40 kurangi 32 berapa? 8 ya Berarti min 2 X sama dengan 8 Jadinya ketemu X sama dengan negatif 4 Nah, sekarang pertanyaannya adalah Rata-rata 8 bilangan ini adalah berapa? Nah, jadi kita mau mencari rata-rata ini nih Sama caranya kita jumlahkan semuanya ya Berarti A plus B plus C plus D Plus apa ini? 2 A plus 2 B plus 2 C Ini 2 C plus 2 X ya 2 C plus 2 X Ini gini Ditambah 2 D plus 2 X Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ada 8 bilangan Karena rata-rata Berarti kan dibagi sama banyaknya data ya 8 Sama dengan berapa? Gitu ya Untuk mencari ini Berarti kan kita jumlahkan semua dulu nih A ditambah 2 A itu 3 A B ditambah 2 B itu 3 B C ditambah 2 C itu 3 C D ditambah 2 D itu kan 3 D Berarti kan 3 kali A plus B plus C plus D ya Karena tadi 3 A plus 3 B plus 3 C plus 3 D Ditambah 2 X tambah 2 X yaitu 4 X Berarti ditambah 4 X dibagi sama 8 Gitu Nah, sekarang kita masukkan aja A plus B plus C plus D Saya tulis di sini ya A plus B plus C plus D itu kan tadi 260 kalikan 4 Berarti 3 dikalikan Ini itu tadi 260 dikalikan 4 Ditambah 4 X Berarti 4 kali X nya itu min 4 Dibagi sama adalah 8 Nah, supaya nanti kita gak ngalinya gak besar Ini kan dibagi 8 ya Supaya 8 nya hilang Nanti ini perkaliannya kita buat biar ada 8 nya Gitu Jadinya gimana? Jadinya 3 dikalikan 4 dikalikan 2 kan 8 ya Berarti ini harus diubah menjadi 2 kali 260 itu kan sama aja dengan 130 kali 2 ya Baru dikalikan 4 Ditambah Ini sama 4 itu kan 2 kali 2 Berarti 2 kali 2 dikalikan min 4 Dibagi sama 8 Nah, 2 kali 4 kan 8 Bisa kita coret sama ini Ini juga sama 2 dikalikan min 4 Itu kan min 8 ya Dicoret sama ini Jadi, dia tinggal apa? Tinggal 3 kali 130 3 kali 130 Ini kan jadinya min ya Minus Ini udah dicoret Sisa 2 Nah, udah Ini tinggal kita kalikan aja 3 dikalikan 130 Yaitu 390 Dikurangi 2 Sama dengan 388 Jadi, jawabannya yaitu yang C Nomor 2 Bilangan ke 100 Dari barisan 1 per 6 1 per 12 1 per 20 1 per 30 Adalah Nah, kalau ada seperti ini Berarti kita harus mencari polanya terlebih dahulu Disini atasnya kan 1 semua ya Berarti nanti jawabannya kan 1 per Nah, ini polanya ini harus kita cari 6 ke 12 Ke 20 Ke 30 Misinya kan beda ya Coba kita orekan 1 per 6 1 per 6 itu kan sama aja dengan 1 per 2 Dikalikan 3 Ya kan? 1 per 12 itu sama aja dengan 1 per 3 Dikalikan 4 1 per 20 itu sama aja dengan 1 per 4 Dikalikan 5 1 per 30 itu 1 per 5 Dikalikan 6 Nah, ternyata dia membentuk pola Dan seterusnya Gitu ya Jadi, ini dia sebagai U1 U2 U3 U4 Dan seterusnya U1 itu 2 kali 3 U2 3 kali 4 U3 4 kali 5 U4 5 kali 6 Sehingga polanya apa? UN Sama dengan 1 per Kan 1 per ya Karena atasnya 1 semua Nah, 2 ini kan 1 tambah 1 Kalau 3 itu 1 tambah 2 Berarti ini sama aja dengan N plus 1 Dikalikan N plus 2 Gitu ya Ini adalah rumus dari UN-nya Sekarang yang ditanyakan adalah Petau U100 100 adalah Berarti kita masukkan ke sini 1 per 100 Ditambah 1 Dikalikan 100 Ditambah 2 Jadi, 1 per 101 Dikalikan 102 Jadi, sama aja dengan 1 per 30 302 Jawabannya Yaitu yang C Banyak cara Menyusun 3 angka Yang tidak 0 Dengan susunan genap Ganjil genap Yang hasil kali 3 angka tersebut Kurang dari 20 Adalah Nah, berarti caranya Gimana nih? Angka Itu ada Apa aja sih? Angka yang tidak 0 Itu kan ada Angka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gitu ya Kita akan menyusun 3 angka yang tidak 0 Dan hasil kalinya Itu 20 Dan susunannya Harus Genap Ganjil Genap Nah, ini kita harus cari Satu per satu Kita cari dari Yang terkecil dulu Nah Genap Genap terkecil kan 2 Berarti kita tulis 2 Kemudian Ganjil Ganjil terkecil kan 1 1 Kemudian genap Genap terkecil itu 2 2 1 2 Ini kalau dikalikan Baru 4 Sekarang kita ganti Yang angka belakangnya Berarti 2 1 4 Tapi dia harus genap ya Kemudian 2 1 6 Kemudian 2 1 8 Ini memenuhi semua ya Karena yang diminta Perkaliannya kurang dari 20 Ini kalau dikalikan 2 1 8 Itu baru 16 Oke Sekarang Yang kedua Ganti angka tengahnya Berarti yang depan tetap 2 ya 2 Kemudian yang ganjilnya 3 3 2 Kemudian 2 3 4 Nah Kalau misalkan kita kalikan 2 3 4 Itu kan 12 Kalikan 2 Kan 24 Kan lebih dari 20 ya Berarti dia sudah tidak memenuhi Berarti 2 3 6 2 3 8 Juga tidak memenuhi Nah sekarang Kita ganti Yang ganjilnya itu 5 ya Tadi kan habis 1 3 Sekarang 5 Kalau 5 Berarti 2 2 Nah kalau kita kalikan 2 5 2 Itu kan 20 Yang diminta adalah kurang dari 20 Berarti dia sudah tidak memenuhi Berarti nanti 2 5 4 2 5 6 Dan seterusnya juga Tidak memenuhi Nah sudah Sekarang karena Yang tengah Sudah tidak memenuhi Sekarang kita ganti Yang angka paling depannya Angka depan Berarti Habis 2 Itu 4 4 1 2 Kemudian 4 1 4 4 1 6 Nah ini sudah tidak memenuhi Karena 4 x 1 x 6 Itu 24 Kita corat ya Berarti 4 1 8 Juga tidak memenuhi Sekarang kita ganti Apalagi nih Yang tengahnya yang kita ganti Berarti 4 3 2 4 3 4 Nah 4 3 2 Ini sudah tidak memenuhi Karena 4 x 3 x 2 Itu 24 Berarti Dan seterusnya ini juga Tidak bakal Memenuhi Gitu ya Sekarang kita ganti Yang Ratusannya disini ya Habis 4 Berarti 6 6 1 2 Masih memenuhi ya 6 1 2 Ya Kemudian 6 1 4 Nah Sudah tidak memenuhi Oke Sekarang Yang tengahnya kita ganti 6 3 2 Sudah tidak memenuhi Karena lebih dari 20 Hasil perkaliannya Sekarang apa lagi berarti Karena sudah tidak memenuhi semua Ini depannya ya 8 ya 8 1 2 Masih memenuhi ya Kemudian 8 1 4 Nah Sudah tidak memenuhi Oke Berarti kan sudah ya Sudah semua Kita hitung Yang memenuhi ada berapa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Berarti ada 9 Yang memenuhi Nomor 4 Diketahui 2 per 7 Dari 35% Tabungan kakak Adalah 0,5 Dari 1 juta Berapakah 25% Dari 3 Per 5 Tabungan kakak Jadi kita misalkan ya Tabungan kakak Disini adalah A Berarti bisa kita tulis Gimana nih 2 Per 7 Dari 35% Berarti 35% Itu Per 100 Dari tabungan kakak Jadi dari A Adalah 0,5 Itu kan sama aja Dengan Setengah ya Berarti Setengah Dari 1 Juta Nah Oke Sekarang kita coret aja nih 35 Dibagi 7 Itu kan 5 ya 5 2 x 5 Itu 10 10 Kita coret Sama 100 0 nya kan Kecoret 1 Berarti tinggal Seper 10 Dikalikan A Sama dengan Setengah Kali 1 juta Itu 500 Nah Jadinya A nya berapa Kita pindahkan ke sana 500 ribu Kali 10 Berarti 5 juta Berarti Tabungan kakak Adalah 5 juta Yang ditanyakan Adalah 25% Dari 3 per 5 Tabungan kakak 25% Itu kan sama aja Dengan 25 Per 100 Atau 1 per 4 Jadi Yang ditanyakan 1 per 4 Dari 3 per 5 Tabungan kakak Yaitu A Berarti 1 per 4 Dikali 3 per 5 Dikalikan A nya Itu 5 Juta Nah Udah Tinggal kita cari aja Ini 5 sama 5 Dicoret Berarti tinggal 1 ya Jadi Tinggal 3 per 4 Dikalikan 1 juta Nah 100 Dibagi sama 4 Itu kan 25 3 x 25 Itu 75 Berarti 75 0 nya Masih ada 4 Berarti 750 Jawabannya Jawabannya Yaitu Yang B Nomor 5 Pekerja Golongan 1 Menerima Gaji Sebesar 4 Juta Kemudian Mendapatkan Potongan Pajak Sebesar 5% Pekerja Golongan 2 Mendapatkan Potongan Pajak Sebesar 20% Berapa Gaji Pekerja Golongan 2 Agar Mendapatkan Penerimaan Uang 400 Lebih Banyak Daripada Penerimaan Uang Pekerja Golongan 1 Nah Jadi Disini Ada Golongan 1 Gajinya Yaitu 4 Juta Nah Karena Dia Dipotong 5% Berarti Penerima Berapa Penerimaan Golongan 1 Karena Dia Dipotong 5% Berarti Dia Cuma Menerima 95% Berarti 95 Per 100 Dari 4 Juta Nah Ini Nolnya Kita Coret Sekarang Kita Kalikan 95 Dikalikan 4 Yaitu 380 Jadi 3 Juta 800 Nah Jadi Ini Yang Diterima Golongan 1 Pekerja Golongan 2 Mendapatkan Potongan Pajak Sebesar 20% Berapakah Gaji Pekerja Golongan 2 Agar Mendapatkan Penerimaan Uang 400 Lebih Banyak Dari Penerimaan Uang Golongan 1 Nah Kalau Golongan 2 Potongannya Adalah 20% Berarti Yang Diterima Itu Berapa Yang Diterima Adalah 80% Berarti Golongan 2 Itu Hanya Menerima 80% Dari Gajinya Anggap Gajinya Disini Adalah A Nah Berarti 80% Dikalikan A Itu Sama Sama Dengan 400 Ribu Lebih Banyak Dari Penerimaan Uang Golongan 1 Berarti 400 Ribu Ditambah Penerimaan Golongan 1 Itu 3 Juta 800 Ribu Jabarkan Ya 80% Itu 80 Per 100 Dikalikan A Sama Dengan 4 Juta 200 Ribu Ini Kita Coret Ya Jadi A Itu Berapa Kita Pindahkan Kesana Aja Berarti 4 Juta 200 Ribu Ini Dikalikan Kesana Jadi 10 Per 8 Sekarang Dibagi Aja 4 200 Kalau Dibagi 8 Itu 525 Ya Jadi Ini Dibagi 8 Itu 525 Sehingga 525 Ini Nolnya Masih 3 Tambah 14 Berarti 5 250 Ribu Jawabannya Yaitu Yang B Oke Itu Tadi Contoh 5 Soal Pembahasan Soal-soal OSN Semoga Bermanfaat Saya Akhiri Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih Terima kasih.